Panen padi perdana yang dilakukan oleh wali kota Jambi terpilih ini merupakan momen yang sangat mengesankan bagi dirinya karena ini merupakan hal yang pertama dilakukan setelah memenuhi Undangan Masyarakat Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI DRT 12 Kelurahan Buluran Kenali untuk melakukan panen perdana padi Sigro Milir disamping melakukan panen perdana para petani Kelurahan Buluran Kenali juga melakukan dialog dengan Haji Ecevasya wali kota terpilih 2013-2018 yang terlihat akrab bersama petani dikatakan oleh Ketua P3KPI Provinsi Jambi Abdul Khodir pihaknya hanya ingin mengembangkan padi di Provinsi Jambi yang tentunya berujung pada kemakmuran petani untuk bibit padi yang dipanen ini bermula diambil dari Indramayu Jawa Barat tepatnya dari pesantren Azaitun benih padi Sigro Milir yang ditaburkan pada sawah petani daerah Buluran ini hanya setengah kilo dengan luas 3,5 tumbuk jika telah menjadi beras padi Sigro Milir ini akan sama rasanya dengan rasa beras anggur Haji Ecevasya wali kota Jambi terpilih 2013-2018 mengatakan dirinya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh P3KPI Provinsi Jambi pasalnya dengan hanya diberikan bibit setengah kilo saja P3KPI berusaha mengembangkan bibit padi Sigro Milir di kota Jambi meski dari sisi pertanian padi kota Jambi belum bisa menjadi sentra produksi padi di Provinsi Jambi namun setidaknya bisa menjadi sentra pengembangan bibit padi Sigro Milir kenapa padi? Padi ini di Al-Quran pun disebutkan di Suwad Al-Baqarah kalau itu bersedekah itu maka amal kita itu akan berkali-kali lipat seperti kan bulin-bulin padi nah ini harus ada peran pemerintah untuk mengelola lahan ini mungkin nanti ke depan kita berikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani berbentuk alat dan mesin pertanian atau alsintan ya mungkin mesin baja atau apa pun namanya itu yang bertanggung itu tugas pemerintah sebenarnya bukan tugas petani nah petani itu tahunya bagi nanam melihara merawat ini nanam Fasha menambahkan ke depannya dirinya memastikan akan memberikan bantuan kepada para petani padi yang ada di kota Jambi seperti mesin penggarapan sawah, bantuan alisintan, bantuan pembuatan irigasi, bantuan bibit gratis dan lainnya yang tentunya akan terus berusaha melakukan lobbyan bantuan dari pemerintah pusat Saperlah HSJK TV melaporkan